Presiden Real Madrid, Florentino Perez, mengatakan klubnya tidak akan mentolerir penghinaan rasis terhadap para pemain. Sebelumnya penghinaan rasis di alam pemain depan Real Madrid asal Brazil, Vinicius Junior selama pertandingan di stadion Mestala, Valencia. Selama upacara untuk merayakan kejuaraan bola basket Euroleague Club, Perez mengungkapkan kemarahannya atas cercaan rasis yang tidak dapat diterima yang ditujukan kepada Vinicius Junior selama pertandingan La Liga Spanyol pada minggu 21 Mei. Pada hari Selasa, polisi menahan tujuh pria atas dugaan insiden kejahatan rasial terhadap pemain Real Madrid tersebut. Investigasi kejahatan rasial dibuka setelah patung tiup yang mengenakan jersey pemain sayap nomor 20 Vinicius Junior digantung di jembatan di depan tempat latihan klub. Di sampingnya ada sepanduk merah putih sepanjang 16 meter, warna tim rival atletico Madrid, bertuliskan Madrid benci Real. Polisi mengatakan empat pria yang ditangkap di Madrid, tiga di antaranya adalah anggota kelompok radikal penggemar klub Madrid yang sebelumnya ditandai selama pertandingan sebagai beresiko tinggi untuk membantu mengekang kekerasan selama pertandingan. Tiga pria juga ditangkap di Valencia karena perilaku rasis yang ditujukan kepada Vinicius dalam pertandingan hari minggu antara Valencia melawan Real Madrid. Real Madrid juga telah mengajukan pengaduan kejahatan rasial kepada jaksa Spanyol atas nyanyian rasis yang diarahkan ke pemain Brazil Vinicius Junior selama pertandingan hari minggu di Stadion Mestaya, Valencia. Nusantara TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.